Semoga bisa menikmati filmnya Sebesar kami menikmati membuat filmnya Silahkan dinikmati Halo Bandung apa kabar? Baik Halo guys ketemu lagi di channel ADFM Dan kali ini saya ingin membahas sebuah film baru Yang sebentar lagi bakal tayang Yaitu Aruna dan Lidahnya Bukannya saya ya yang harusnya nanya Ada apa ya sebenarnya? Aruna dan Lidahnya ini merupakan kolaborasi sekali lagi Antara Palari Film dan juga Soterdara Edwin Yang sebelumnya sudah membuahkan sebuah film Film yang keren banget Saya suka banget ya itu judulnya Posesif Dan kali ini berbeda dengan tema di film Posesif sebelumnya Kali ini temanya lebih ke drama komedi Agak road movie juga Dan juga mengusung apa ya Tema kuliner Jadi temanya seger banget gitu Karena masih bisa dibilang jarang ya Tema kuliner untuk film Indonesia Sebelumnya pernah ada film Tabula Rasa Dan itu bener-bener saya suka banget Dan kali ini sekali lagi Edwin dan Palari Film menyuguhkan film yang Bener-bener lovable gitu Bener-bener memorable Mulai dari cast Castnya yang Bener-bener apa ya Chemistrinya dapet Karakternya juga dapet Ditambah lagi dialog-dialognya yang Cerdas gitu Banyak sekali dialog-dialog yang lucu Karena ini memang drama komedi Romance-nya juga Dan semuanya seimbang Dan disini juga Ada apa ya Ada agak-agak disuntik dengan Tema apa ya Tema politik sih Walaupun dikit Jadi disini settingnya ketika ada Rumor Apa namanya Wabah flu burung Dan disini Agak diangkat isu flu burung Dan dipadukan dengan Drama komedi Drama romance komedi Di antara Para castnya Disini castnya ada Dian Sastro Sebagai Aruna Kemudian ada juga Nikola Saputra Sebagai Bono Yang merupakan sahabat Dari tokoh Aruna Dimana Aruna ini Kerjanya Di Sebuah lembaga Sosial Yang juga kesehatan Dan juga si Bono ini Kerjanya sebagai chef Kemudian ada juga Karakter yang diperankan Oka Antara Yaitu Faris Dia Sebagai Orang yang kerja Di Lembaga kesehatan ya Dan nanti Dia itu dipasangkan Dengan karakter Aruna Dan juga ada karakternya Hana Al Rashid Yang disini berperan Sebagai gebetannya Si tokoh Bono Nikola Saputra Cerita film ini Itu adalah Tentang Si Aruna Yang disuruh oleh atasannya Untuk menginvestigasi Kasus flu burung Yang ada di Surabaya Dan juga Di Pontianak Dan kemudian Dia dipasangkan Kembali dengan Tokoh Si Oka Antara ini Yang ternyata Dulunya adalah Gebetannya si Aruna Dan kemudian Aruna ini pergi Ke Surabaya Untuk Investigasi Sambil Wisata kuliner Dengan sahabatnya Yaitu Bono Gue udah bikin listnya Hah? List apa? List tempat dimana aja Kita mesti makan Karena Aruna ini ngerasa Lagi apa ya Lagi mumat gitu Lagi stress Dan Kenapa judulnya Aruna dan lidahnya Dia ngerasa Akhir-akhir ini Lidahnya itu Kurang Bisa merasakan Cita rasa makanan Makanya Dia pergi Ditemani oleh Bono Yang merupakan Chef dan juga Sahabatnya Jadi disini uniknya itu Dian Sastro Dan Nikola Saputra Bersama-sama Dalam satu frame Bukan sebagai Pasangan romantis Tapi sebagai sobat Dan sobat ini Sobat banget Ketika Di perjalanan Ketemulah mereka Dengan gebetannya Karakter Bono Atau karakternya Nikola Saputra Yaitu Hana Al-Rashin Di perjalanannya itu Banyak sekali adegan-adegan Yang lucu Ini film ini lucu Lucu banget Dialog-dialognya juga Pokoknya 60%nya itu Bikin kita ketawa Gak selalu ketawa Yang terbahak-bahak Tapi ketawa awkward gitu Kalau kata Dian Sastro Sendiri sih Apa namanya Istilahnya itu Ceming Jadi pokoknya Film ini Bener-bener berhasil Membuat kita Enjoy gitu Dengan alur ceritanya Jadi intinya Yang diangkat film ini Itu adalah Apa namanya Perasaan Perasaan Dan juga Kejujuran hati Kejujuran perasaan Karena memang Pada dasarnya Drama komedi Romance Itu memang seperti itu ya Tapi nilai plus Di sini itu adalah Sinematografinya Bener-bener keren Sinematografinya Itu juga untuk film Posesif Sudara Edwin juga Pinter banget Ngeramu Angle-angle Yang dipakai gitu Dan di sini juga Sinematografinya Pokoknya indah banget Dan musik skor Oh my god Musik skornya Keren banget Classy banget Jesse gitu Dan Bener-bener bikin adem Juga karakter Seperti tadi saya bilang Karakternya bener-bener Lovable Apa ya Apalagi Kemistrinya gitu Kemistri Terutama antara Dian Sastro Kemudian Nikolasa Putra Dan juga Hana Al-Rashid Itu mereka Bener-bener Kemistrinya Kayak bukan Acting Emang natural Banget gitu Dan Dialog-dialog yang Bermunculan itu Bener-bener Apa namanya TikTok gitu Jadi bener-bener Saling timbal balik Itu enak banget gitu Gak kerasa Kalau mereka itu Berada di sebuah film Dan juga Sebelumnya saya bilang Kalau film ini adalah Film Bertema kuliner Jadi Film ini Dari awal sampai akhir Itu Bener-bener Bikin kita lapar Banyak sekali Adegan-adegan yang Ngeshoot ketika sedang masak Kemudian banyak sekali Makanan-makanan daerah Yang diperkenalkan disini Dan itu bener-bener Kelihatan lezat banget gitu Jadi Sebaiknya sih Kalian kalau Mau nonton ini Ya terserah sih Mau makan dulu Biar gak lapar Di tengah-tengah studio Tengah-tengah film Ataupun Sengaja gitu Gak makan dulu Biar nanti Setelah nonton film Langsung Nafsum makannya Apa namanya Makin besar Dan kalian kalap Makanya terserah sih Yang jelas Film ini dari awal sampai akhir Bikin kita Laper Cuma buat saya Film ini Untung filmnya Edwin dan Palari Films Film ini masih Di bawah filmnya Posesif Karena film ini ya Masih Apa ya Masih Ada yang Apa namanya Agak Kurang serb gitu Pertama adalah Banyaknya Product placement disini Ya kita tahu Kecap Soang Kecap Burung itu disini Sebagai sponsor utama ya Tapi Bener-bener Kentara banget Di Apa namanya Iklannya gitu Di dalam film ini Berapa kali kita disuguhkan Dengan iklan Produk tersebut Kemudian ada produk Salah satu Apa namanya Booking agent Booking agent Untuk hotel Itu juga Kerasa banget iklannya Kayak Ngapain kita harus datang ke tempat Kan sudah ada di aplikasinya Itu juga product placement Yang bener-bener kentara Kemudian dari Plot utamanya sendiri Inti cerita utamanya sendiri Yaitu Lidahnya Aruna Disini Seakan-akan Inti cerita Tentang lidahnya Aruna ini Dan perasaannya dia itu Seri tertutupi Dengan seplot-seplot yang ada Bahkan Kerasa seplot-seplot yang ada itu Lebih menarik dibandingkan dengan Plot utamanya Kemudian Endingnya yang kerasa Sangat-sangat mudah Kerasa sangat-sangat Apa namanya Light-hearted Jadi gak terlalu sulit Untuk mencapai Penyelesaian ceritanya Karena memang ini Dari awal Filmnya hard-lighted banget ya Filmnya bener-bener Apa namanya Fun gitu Gak ada Apa namanya Gak ada Cerita atau kasus Yang bikin Misalnya Jadi suspense gitu Enggak Disini memang dari awal Ditujukan sebagai Tontonan yang ringan Dan Wajar juga sih Sebenarnya Endingnya seperti itu Terlalu cepat Kalau saya bilang Tiba-tiba selesai Udah aja Jadi gampang banget Tapi ya Gak terlalu gimana lah Soalnya kita juga Dari awal Sampai Klimaks film itu Disuguhkan Tontonan yang bener-bener Enjoyable Jadi Ketika klimaks yang Ya gitu aja Kita juga gak terlalu masalah Karena udah Bener-bener Invested Udah bener-bener Care gitu Dengan karakter-karakter yang ada Justru ketika Endingnya Ketika penyelesaian cerita Justru kita malah Ngarep lebih gitu Masa cuma segitu doang gitu Kita ingin lebih Kita ingin lebih lama gitu Karena Ya itu tadi Karakternya dan chemistry-nya Juga udah enak gitu Jadi Ketika filmnya beres Kita juga Ya gitu Beres juga Ya Tuhan Beneran deh Saya cuma mau makan Dan Itu aja sih Kayaknya kritikan saya Untuk film ini Karena Film ini Film yang Walaupun tidak sempurna Tapi film yang Bagus banget Film yang Recommended Dan Film ini sih Tayangnya Tanggal 27 ya Tanggal 27 September ini Dan Hari ini dong ya Saya sebelumnya Nonton ini tuh Di acara Pre-screening kemarin Tanggal 21 Jadi Beruntung banget lah Buat saya untuk nonton Pertama kali Di Bandung Untuk nonton Apa namanya Lebih awal Dan juga Ketemu Di acara Meet and Greet Dengan Mbak Dian Sastro Dan juga Oka Antara Dan sayang sekali Nikola Saputranya Nggak datang ke Bandung Juga Hana Rashid Nggak datang ke Bandung juga Tapi Puas banget lah Nonton Film sebagus ini Lebih awal Dari yang lain Semoga Semoga Kalian juga bisa Lebih mengapresiasikan Film ini Karena film ini Memang Bagus banget Mudah-mudahan Bisa ngalahin Film-film Bagus yang Kemarin-kemarin ya Kayak Kemarin tuh ada Gono Sableng Juga ada Apa namanya Sebelum Sebelum Menjemput Dan juga Ada kafir Semoga bisa Bersaing dengan Film-film tersebut Film ini Saya kasih Nilai 9 Tadinya mau Kasih nilai 8 Cuman Karena Sekali lagi Saya suka banget Dengan chemistry Dan akhirnya Saya kasih Nilai 9 Ini mungkin Subjektifnya Kalau objektifnya Itu 8 Tapi subjektifnya 9 Saja review kami Hari ini Untuk film Aruna dan Lidahnya Semoga kalian suka Dan semoga Setelah nonton video ini Kalian Semakin bersemangat Untuk nonton filmnya Nanti Terima kasih Udah nonton Dan udah Stay di channel kami Selama ini You guys are the best Salam movie Bye-bye Terima kasih Terima kasih